Oke, jadi sekarang kita ngajarin soal UM, UG, U2, UGM, dan menurut gue soalnya ini agak... Ini bagus banget buat perkenalan potensial, energi potensial listrik di 3 muatan. Kan soal sebelumnya itu kan potensial listrik juga, tapi kalau soal cuma 2 muatan doang deh. Oke, jadi langsung aja. Jadi 3 muatan di listrik tanpa, apa, digambar di bawah. Ini gambarnya di sini. Diketahui bahwa muatan Q2 dalam keadaan setimbang. Tenaga potensial elektrostatik muatan Q3 dalam satuan ini adalah tenaga potensial itu sama aja kayak energi potensial listrik. Nah, terus gue pengen nge-introduce dulu nih. Kalau energi potensial listrik di antara 2 partikel itu Q1 sama Q2 ini misalnya. EPS1-2 sama dengan K itu sama dengan yang 9x10.9 atau sepera, ntar jadi ada K1, dikali Q1, dikali Q2 per era 1-2. Era 1-2 itu adalah jarak Q1 sama Q2. Tapi kalau yang 3 partikel, ini warna hijau, EPS3 nih misalnya, dengan energi potensial listrik di 3, itu sama aja lu nambahin EP31 plus EP32. Which is, misalnya 3 partikel 1 muatan yang Q3 kali Q1 per jarak Q3 sama Q1. Nah, yang 3-2-nya itu adalah Q3 kali Q2 per jarak mereka. Nah, terus inget dalam menghitung energi potensial, tanda muatan plus amaminin harus dimasukkan. Nah, terus, nah Q2 itu keadaan setimbang. Artinya apa? Resultan gaya kolum di Q2 itu sebenarnya 0. Kalau Q sudah sebenarnya 0, berarti yang kita tahu apa-apa? FD2 sama FD3 itu sama dengan, atau sama. Nih, kan kalau yang F1-2 sama F2-3 maksud gue. Kan misalkan 2 di tengah nih. Jadi, energi, ya itu loh ini. Kalau belum ngerti, lu cari video gue di playlist listrik statis, gue udah jelasin tentang ginian. Oke, jadi kan, jadi tinggal masukin kan, K dikali Q1 kali Q2 per ininya kuadrat, Q1 kali Q2 per ini kuadrat, KQ kurobek-robek loh. Nah, itu gaya-gaya setimbang, jadi yang G kolum yang mengefekkan ke Q2 itu harus sama dengan 0. Kalau di jumlah, terus pindah salah satunya, pindah ke sini, jadi sama dengan. Oke, jadi, jadi ininya kan, 4 kuadrat sama di sini, 2 kuadratnya pindah ke kiri. Nah, terus jadi 2 per 4, kuadratnya kan dikeluarin kan. Terus ini Q3 per Q1. Nah, ini dicoret jadi 1 per 2, jadi 1 per 4, sama dengan Q1, sama dengan 4 kali Q3, karena 4-nya pindah ke kanan. Nah, yang kita nggak tahu itu Q3, soalnya Q1 sama Q2 udah dikasih tahu. Nah, Q3 itu sama dengan 1 per 4, Q1 kan, 4-nya pindah ke kiri. Jadi, 4 kali 10, jadi 9. Nah, sekarang waktunya buat ngerjain, energi potensial listriknya. Sama dengan EP31 plus EP32 kan. Nah, terus ini Q3-nya gue keluarin aja. Jadi, ini tinggal Q1 per R31 plus Q1 per R32. K-nya itu 9 kali 10, 9, itu konstanta. Q3-nya itu yang kita cari barusan tadi. Terus, Q1-nya itu 16 kali 10, 9 per jaraknya itu dalam sentimeter. jaraknya itu kan 4 plus 2 dalam sentimeter, tapi jadi 6 kali 10 minus 2 plus ini, per ini kan 2 sentimeter kan, jadi 2 kali 10 minus 2. 36 sama 6-nya dicorot. Jadi, 6, 16 kurang 20. Oh, sama ini 10 minus 7. Jadi, ini kan misalnya A min B per C. Ya, gitu lah. Jadi, 10 minus 2-nya ini gue stay di sini. Jadi, 10 minus 7 kan dua-duanya kan. Jadi, 10 minus 7 langsung gue keluarin. Jadi, tinggal 16 kurang 27. Terus, sama dengan minus 11. Jadi, minus 11 dikali 6 kali 14 minus 7. Jadi, jawabannya itu minus 66 kali 14 minus 7. Ya, itu jawabannya D. Oke, udah. Ngerti kan semuanya. D. Ini gak ada hitunya. Ini 10 minus 7-7 ini kayaknya nih. Soalnya bukunya kayak kelangkung gitu. Jadi, jawabannya D ya, guys. Lalu besar. Kalau lupa nyari soal kayak gini lagi, liat playlist Kalvinnikov gue. Dan thanks for watching.